Hai Jibakula, nama aku Jamaica dan selamat datang di channel Jibapit. Hari ini kita akan mempelajari pose Upavishta Konasana atau yang juga dikenal sebagai Wide Angled atau Wide Legged Seated Forward Bend yaitu kita melakukan Forward Bend atau menekukan tubuh ke arah kaki untuk membuka seluruh bagian belakang tubuh namun dengan kaki yang terbuka lebar. Jadi ini adalah pose yang satu keluarga dengan Paschimottanasana, Utanasana, Janusyrsasana namun dengan variasi kaki terbuka seperti kipas. Yuk langsung kita pelajari! Kita akan mulai di posisi duduk. Jadi cari dulu posisi yang nyaman untuk kedua tulang duduk lalu kita akan pelan-pelan meluruskan kaki satu per satu. Kita mulai di posisi paling minimum yaitu kurang lebih 45 derajat. Jika terasa nyaman di paha dalam, kalian dapat membuka sedikit lebih lebar juga ke samping. Di sini yang penting posisi kaki kalian, jari kaki, lutut, semuanya menghadap ke atas. Kita mulai dulu poin yang pertama ada di telapak kaki. Jadi dibiarkan kuat, jangan loyok. Jari kakinya kuat, tumit menekan ke bawah. Semakin kalian menarik jari kaki ke arah tubuh, akan semakin berasa juga stretch di area betis. Lalu pastikan lutut sedikit tertekuk, sedikit saja. Jika kurang nyaman, kalian dapat juga menyelipkan handuk atau bantalan kecil di bawah. Paha pastikan kencang, dan jika dilihat kembali seluruh kaki, tidak dibiarkan membuka, keluar maupun ke dalam, melainkan menghadap ke atas. Poin yang paling penting juga adalah tubuh. Jangan dibiarkan jatuh atau loyo. Namun, tarik tinggi ke atas menggunakan nafas. Perut dan dada panjang, bahu rileks. Tarik nafas panjang di sini. Angkat tubuhnya. Lalu buang nafas, kita lekukan tubuh dari arah pinggul. Jadi bukan meraih ke depan semata-mata, namun dadanya mengarah panjang ke depan. Jika sudah terasa nyaman, tangannya dapat diletakkan di antara kedua kaki. Senyaman-nyamannya, kalian dapat menjalankan tangan maju dan menekup tubuh sejauh yang kalian bisa. Titik di mana tubuh sudah mulai terasa melengkung, mengkompensasi meraih maju dengan meraih bukan dengan tubuh, kalian dapat stop di situ. Jadi ingat untuk panjangkan tubuh. Dari tulang ekor sampai ujung kepala. Dan sama juga dengan versi kaki yang dibuka lebih lebar. Semakin lebar kakinya, akan semakin berasa stretch di paha dalam. Jika kalian terasa kurang nyaman di lutut ketika kaki diluruskan di posisi akhir manapun kalian, tetap dapat dilakukan, namun dengan lutut yang tertekuk. Jadi kita akan mulai dengan posisi kaki, variasi masing-masing. Lutut sedikit tertekuk, tumit menekan ke lantai, jari kaki menghadap ke atas. Stay dengan lutut tertekuk, namun tubuh dipanjangkan maju ke depan. Jika pelan-pelan sudah terasa nyaman, dapat mendorong kaki lurus. Dimanapun variasi yang kalian pilih, yang penting tubuh tetap panjang dan kaki tetap aktif. Selalu meraih ke atas. In summary, siku di lantai, hingga tertidur dengan tangan maju, maupun memegang kaki. Nah teman-teman, itulah pose Upavishta Kunasana, atau yang juga dikenal sebagai Wide Angled atau Wide Legged Seated Forward Bend. Pose yang sangat memanjangkan bagian belakang kaki dan juga bagian belakang tubuh. Langsung dipraktekan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share pengalaman dan juga pertanyaan kalian mengenai Upavishta Kunasana di kolom komentar di bawah. Don't forget to like and share this video jika bermanfaat. And tentunya subscribe ke channel Jibapit jika belum. Terima kasih Jibakula, see you in the next one. Namaste. Jibakula, see you in the next one.